Serap aspirasi masyarakat, pemerintah Provinsi Jambi siapkan anggaran sebesar Rp389 miliar untuk perbaikan jalan sepanjang 56 km yang terbentang mulai dari Simpang Talang Puda hingga Suak Kandis. Kondisi jalan Simpang Talang Puda hingga Suak Kandis yang terpantau Kami 11 November 2021 mengalami kerusakan berat, yang mana ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jambi. Jalan tersebut biasanya selain digunakan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, juga sebagai jalur distribusi perekonomian perkebunan dan pertanian di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan tujuan dibangunnya jalan ini adalah sebagai uratnya di perekonomian. Dirinya berharap jalan dengan panjang 56 km ini dapat diselesaikan tanpa bertahap atau sekaligus dalam waktu 3 tahun dengan besar anggaran Rp389 miliar. Di samping itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi M. Fauzi menyampaikan, dari panjang jalan 67 km, pihaknya menangani perbaikan jalan sepanjang 56 km dengan besaran anggaran Rp389 miliar. Dirinya mengatakan jalan yang akan dibangun di Simpang Talang Puda hingga Suak Kandis adalah kombinasi jalan asfal sepanjang 31 km dan jalan rigit beton sepanjang 25 km. Ini juga jalan ekonomi masyarakat di sini. Mereka bawa sawit di sini dengan segala selurutan di sini semua. Sawah juga di sini cukup baik. Nah kalau di sini cukup bagus jalannya, maka uratnya di ekonomi di wilayah ini cukup baik. Nah itu dapak kita, dan kita berharap memang jalan komisi yang ruasnya panjang ini, saya tidak mau ditangani secara support-support ataupun bertahap. Kita ingin satu ruas itu selesai tuntas selama 3 tahun. Tapi Alhamdulillah, dengan Pak Alharismi menjadi kontenur, kita menyarankan ini karena ini jalur yang penting untuk perekonomian, beliau menyetujui konsep kita untuk dilakukan hutias. Artinya penanganan ini kita selesaikan sekaligus tidak per support lagi. Jadi panjang jalan dari Simpang Puda. Yang kita tangani ini dari 367 km, yang kita tangani ini kurang lebih susah nanti 56 km. Dengan anggaran 385 ya.